Pembelajaran di dalam kelas Pembelajaran itu kita anggap bukan pendidikan Pembelajaran masyarakat juga bukan pendidikan Pembelajaran itu Generasi-generasi masa depan Untuk menjadi peneliti-peneliti Inventor-inventor masa depan Menjadi kreatif, masyarakat kita menjadi kreatif Inovator-inventor masa depan Dengan kata lain Penelitian diperkulanting itu Juga fungsinya pendidikan Demikian pula pengabdian masyarakat Ini bagian dari membentuk soft skills mahasiswa Bagian dari membentuk empati mahasiswa Bagian dari semangat Bila negara mahasiswa Jadi semua tridharma itu adalah Esensinya pendidikan Dharma pertama yang sekarang kita Labeli dengan pendidikan Itu bahagian lebih tepatnya pembelajaran Karena pendidikan yang dharma pertama itu Lebih banyak sifatnya adalah Classical meeting Pertemuan di dalam kelas Berapa lama dosa mengajar di dalam kelas Nah sekarang ruang itu kita buka Pembelajaran itu bisa terjadi dimanapun Mahasiswa ketika melakukan pengambilan kepada masyarakat Melalui program misalnya kampus mengajar Dosenya mendampingi mahasiswa tadi Meng-coach, mem-backup Ini adalah bagian dari tugas dosen Dalam mendidik adik-adik mahasiswa Memasuki dunia nyata Jadi ketiga dharma itu menjadi bagian dari Pengembangan karir dosen secara utuh Dosen yang passionnya lebih kepada penelitian Ketika melakukan penelitian itu Dia melakukan pendidikan melalui penelitian Dengan begitu Bobot masing-masing Itu tidak kalah satu dengan yang lain Di dalam sistem karir yang lama Itu kita Misalnya kalau sudah menjelaskan perusahaan itu heavy di penelitian Nah ini harus tidak begitu Masing-masing dosen bisa mengembangkan passionnya Sesuai dengan passionnya dan potensinya Seoptimal mungkin Nah untuk itu tentu kita tidak hanya sekedar membuat peraturan Tidak sekedar mengharuskan ini itu Tetapi kita dukung dengan pendanaan Nah dukungan yang kita lakukan adalah memanfaatkan dan abadi pendidikan Untuk mengakselerasi ketersapaian IKU Mentransformasikan kampus merdeka pada bentuk konkretnya Bentuk nyatanya Nah tadi misalnya IKU kedua yang terkait dengan Seberapa banyak mahasiswa mengutip program kampus merdeka Itu banyak sekali program yang sudah kita luncurkan dengan pendanaan dari pemerintah Maupun program yang diluncurkan oleh perubahan tinggi dengan pendanaan mandiri Nah dari pendanaan pemerintah Ini kita memanfaatkan dan abadi pendidikan yang selama ini dikelola oleh LPDP Jadi kita gunakan hasil pengelolaan dan abadi tersebut Untuk kegiatan kampus merdeka tadi Kemudian IKU yang ketiga Ini antara lain program-program untuk Apa namanya Mengakselerasi hadirnya para pakar di perbanding kita Maupun keluarnya dosen-dosen kita Inggris dengan industri Dengan kampus-kampus kelas dunia Itu ada berbagai program yang diluncurkan Pertama world class professor Ini adalah melanjutkan program yang lama Kita skill up Kita perluas Apa namanya Pakarnya Jadi tidak hanya pakar dari perbuahan tinggi Tapi juga pakar dari industri Kemudian Makan bersen muda Perbuahan tinggi yang lebih unggul Untuk bisa mengakselerasi Risetnya Untuk bisa lebih mengakselerasi perkembangan perbuahan tinggi Yang mungkin masih Kualitasnya masih agak rendah Kemudian makan bersen ke industri Ini juga peluang yang sangat penting Sehingga dosen ketika Berdiri di peluang kelas Menceritakan tentang proses industri Misalnya dia confident Karena sudah pernah Intern di industri Selama 6 bulan Full Mendapatkan pengalaman di industri Kemudian Magang Terakhir pendidikan Keperbuahan tinggi Yang lebih tinggi kualitasnya Untuk bisa lebih Adopsi tata kelola yang baik Kemudian pemitraan dosen LPTK dengan guru Ini dosen-dosen LPTK Inggris dengan guru Sehingga problem-problem Pembelajaran di kelas Yang mungkin lepas dari teori Pembelajaran di kampus Itu bisa terjembatani Dan juga sekaligus Memperkuat guru-guru yang Ada di lapangan Yang butuh penyegaran Yang butuh tambahan ilmu-ilmu baru Tentang Pembelajaran Tentang metode belajar yang lebih baik Tentang asesmen yang Formatif yang lebih baik Dan sebagainya Kemudian Ditas ring Ini dosen-dosen dari Perguruan tinggi Unggul Untuk sabbatikal Di perguruan tinggi Yang masih memerlukan Pembinaan Dengan begitu Ada peningkatan mutu Ada Kebersamaan Saling asah Saling asih Saling asuh Antara perguruan tinggi Kemudian Yang ketujuh Academic mobility Dan exchange international Jadi perguruan dosen Di tingkat internasional Program SAME Ini juga sangat penting Untuk membangun Komunitas internasional Tapi yang Saya ingin tekan Dalam SAME ini Jangan hanya individu Yang berpindah Tapi perkawinan Antara institusi Jadi misalnya kita Mengirim dosen Ke Harvard Ada engagement Kerjasama Antara lab di Harvard Dengan lab di Asal dosen Badi Yang begitu Engagementnya akan Lebih luas Tidak hanya individu dosen Tetapi juga Ada kerjasama Institusi Kemudian postdoctoral Ini juga kita Akselerasi Karena Sangat penting Kita di dalam penelitian Itu untuk Mengambil Talenta-talenta terbaik Baik dengan postdoctoral Itu dari Apa namanya Mahasiswa yang sudah Lulus S3 Kemudian kita Teruskan risetnya Mendamai dosen Riset yang mungkin Sudah ketemu hasilnya Dalam Disertasi dokter tadi Bisa dilanjutkan Untuk segera Menghilir ke industri Nah ini bisa kita Danai dengan Postdoctoral Scholarships ini Kemudian Mobilitas Erasmus Ini spesial Kita kolaborasi Dengan Teman-teman Uni Eropa Untuk Mengaseralasi Exchange Dosen Dan joint research Dengan 200 Lebih Perkuluan tinggi Di Uni Eropa Top Universities Di masing-masing Negaranya Dan Program-program Bridging course Ini sebenarnya Masuk di IKU 2 ini Bridging course Itu untuk Menyiapkan Mahasiswa Kumpul dosen Yang akan masuk Misalnya ke Oxford University S3 Di sana Mungkin ini perlu Kualifikasi yang Lebih tinggi Nah itu bisa Dilakukan dengan Bridging course ini Kemudian Berkait dengan IKU 4 Ini Biasiswa S2 S3 Bagi dosen Dan calon dosen Seperti Misalnya melalui PMPSU Jadi calon dosen Yang potensial Ini bisa mendapatkan Biasiswa melalui Kelompok ini Kemudian Sertifikat 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 kompetensi dosen Dan tenaga Kemenidikan Serta IKU 5 Ini untuk Riset-riset Keilmuan Yang Menyasar pada Impact Tadi Ke industri Ke masyarakat Ataupun untuk Publikasi Internasional Yang Bagus Ini tadi IKU 2 Program-program Kamus Melajar Program Magang Dan sebagainya Ini kita Dorong Dengan Peserta yang Sangat besar Untuk misalnya Kamus Melajar Semester ini Hampir 15.000 Mahasiswa Semester depan Ini akan kita Tambah lagi Jadi sekitar 20.000 Mahasiswa Untuk Meningkatkan Literasi Nomerasi Anak-anak kita Hati-hati kita Di SMP Kemudian Micro Credentials Ini saat ini Kita siapkan Untuk sekitar Rp10.000 Micro Credentials Di Dunia Di industri Dan dunia kerja Kemudian Untuk Program Pertuan Mahasiswa Merdeka Ini yang tadi Pagi kita Luncurkan Dan beberapa Wakti yang lalu Juga kita Launch Baik Pertuan Mahasiswa Merdeka Maupun Pertukaran Mahasiswa Internasional C dan D Untuk Pertukaran Mahasiswa Merdeka Ini tersedia 20.000 Slot Dan untuk Internasional Ada 1.000 Kesempatan Scoreship Kemudian Yang berikutnya Untuk Program Magang Ini juga Sangat Banyak Ini untuk Dosen Yang tadi Untuk Mahasiswa Dan Magang Dosen Juga ada Internship Di Industri Maupun Di Lembaga Riset Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Jadi ini Ada Sekitar 370an Kesempatan Untuk melakukan Program ini Kemudian Mobilitas Mobilitas Dosen Staff Mobility Melalui Same Dosen Senior Untuk Recharging Dari Kompetensinya Untuk Postdoc Ini Sementara Ini Masih Terbatas 20 Kemudian Erasmus Mobility Sekitar 60 Kemudian Dosen Luar Negeri Kedalam Negeri Untuk Nanti Mengajar Ikut Mendampingi Penelitian Mengembangkan Agenda-agenda Penelitian Di Kampus-kampus Kita Ini Targetnya 150 Expert Dosen Dari Luar Negeri Kemudian Program Untuk Work Class Professor Ini 70 Orang Sasaranya Untuk 2 bulan Di Sini Ini Terutama Para Diaspora Dan Profesor-profesor Yang Cinta Indonesia Untuk Kita Ajak Indonesia Mendampingi Teman-teman Di Perkutuan Tinggi Membangun Risetnya Sekaligus Membangun Kolaborasinya Dengan Mitra Internasional Kemudian Program Mitraan Dosen Dan Guru Tadi Dosen FPTK Itu Bisa Inggris Dengan Sekolah-sekolah Kemudian Program Data Sering Ini Kira-kira Untuk 70 Orang Bagi Dosen Profesor Dari Perkutuan Tinggi Yang Sudah Maju Ke Perkutuan Tinggi Sasaran Kemudian Bridging Course Ini Untuk Dosen Yang S3 Untuk S3 Di Luar Negeri Kemudian Program Biasiswa S2 S3 Untuk Para Calon Dosen Ini Tidak Tidak Sangat Banyak Tetapi Lumayan Ada Seribu Lebih Biasiswa Untuk S3 Di Dalam Luar Negeri Kemudian Sertifikasi Kompetensi Ini Untuk Kualifikasi Kompetensi Internasional Dalam Bidang Profesi Tertentu Kemudian Kemudian Untuk Program Riset KM1 Ini Juga Alhamdulillah Sekarang Riset Sudah Masuk Ke Jibut Sehingga Ini Menjadi Satu Kesatan Yang Utuh Terutama Untuk Tridharma Untuk Program Untuk Penelitian Riset KM1 Baik Untuk Karya Tulis Karya Terapan Maupun Untuk Karya Seni Mungkin Itu Sebagai Gambaran Program Program Yang Hari Ini Kita Luncurkan Silahkan Segera Untuk Mendaftarkan Diri Untuk Program Program Magang Ini Bisa Masuk Kedalam Laman Kompetensi Sumber Daya Kemudian KMD.co.id V2 Kemudian Untuk Mikro Indonesia Mahasiswa Kampus Mengajar Dan Sebagainya Bisa Masuk Kampus Perdika KMD.co.id Dan Biasiswa S2 S3 Dosen Calon Dosen Daging Course Bisa Masuk Kedalam Laman Biasiswa Kemdikut .co.id Ini Masih Agak Berserak Kemana Mana Tapi Nanti Kita Ada Satu Portal Platform Khusus Untuk Nanti Melink Ke Laman Laman Ini Baik Jadi Saya Rasa Itu Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Wikal Prof. Nizam Sudah Menjelaskan Secara Gamblang Secara Konseptual Kemudian Secara Taktikal Serta Bagaimana Implementasi Untuk Memujudkan Ketercapaian Dari Konsep Filosofi Strategi Yang Dijelaskan Prof. Nizam Yaitu Merdeka Belajar Kampus Kampus Konsep 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 Iku Perguruan Tinggi Serta Bagaimana Kita Memujudkan Dalam Skema Skema Program Yang Sangat Tepat Untuk Mencapai Tujuan Tadi Dan Tadi Saya Sepakat Sekali Dengan Prof. Nizam Bahwa Program Ini Memang Menawarkan Satu Kemerdekaan Satu Keluasan Fleksibilitas Tetapi Substansinya Tetap Sangat Tepat Namun Challenge Juga Itu Tidak Mungkin Terus Mudah Karena Relevansi Serta Kualitas Menjadi Pertaruhan Dari Ini Semua Sehingga Ketersiapan Ibu Dan Bapak Semuanya Sifitas Akademika Untuk Memanfaatkannya Sangat Kami Harapkan Saya Tidak Tidak Berpanjang Lebar Karena Tadi Sudah Jelaskan Pro Nizam Untuk Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Ini Ada Beberapa Beasiswa Seperti Beasiswa Untuk Pendidikan S1 Atau Sarjana Terapan D4 Untuk Calon Guru SMK Jadi Lulusan Lulusan Apa Atau Mungkin Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Yang ingin Menjadi Guru SMK Pendidik Vokasi Masa Depan Kita Persiapkan Melalui Beasiswa Ini Dan Nanti Harapannya Tidak Hanya Ditarget Untuk Ijazahnya Tetapi Juga Kita Dorong Untuk Memiliki Kemampuan Pedagogik Dan Sertifikasi Komotensi Yang diakil Industri Kemudian Yang kedua Biasiswa Pendidikan Bergelar Dosen Untuk Dosen Biasiswa Pendidikan Bergelar Untuk Dosen Dan Calon Dosen Perguruan Tinggi Vokasi Juga Ini Selalu Terkoordinasi Dengan Program Dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dan Calonnya Nanti Dari Steknya Prav Nizam Kemudian Ada Program Bridging Course Vokasi Untuk Persiapan Keluar Negeri Kita Berharap Semoga Pandemi Di tahun Ini Bisa Segera Pulih Sehingga Perjalanan Luar Negeri Ini Bisa Menjadi Lebih Visible Namun Demikian Kita Harus Bersiap Pada Situasi Yang Mungkin Kita Didak Harapkan Di depan Ini Atau Bisa Pandemi Masih Berjalan Agak Lama Nah Ini Kita Siapkan Program Bridging Course Vokasi Kemudian Ada Program Kamus Merdeka Vokasi Program Magang Dosen Dan Tenaga Pendidikan Kemudian Program Sertifikasi Dosen Tenaga Pendidikan Program Riset Keiluman Terapan Ini Kita Fokuskan Dalam Negeri Untuk Dosen Perguruan Tinggi Vokasi Kemudian Ada Program Project Based Learning Atau Praktik Kerja Lapangan Bersertifikat Bagi Siswa Baik Dalam Negeri Atau Luar Negeri Dengan Catatan Luar Negeri Kita Harus Juga Consen Pada Pandemi Kemudian Ada Program Project Based Learning Atau Magang Bersertifikat Untuk Guru SMK Baik Dalam Negeri Atau Luar Negeri Bersertifikat